Intro Selamat pagi, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Menariknya, saudara-saudara sekalian, isu hari ini pasti paling tidak disukai oleh Walaun, oleh Walauntit, dan juga para pemimpin pembangkang. Ini apabila sudah setahun berlalu, Anwar Ibrahim membuktikan apa yang dia cakap dia buat. Pada awal pemerintahan Anwar sebagai Perdana Menteri, Anwar sudah berjanji. Beliau kata, beliau tidak akan ambil gajinya, dan gajinya itu hanya akan diambil selepas keadaan ekonomi Malaysia sudah stabil. Dan disahkan kini, Anwar belum ambil apa-apa gaji sebagai Perdana Menteri sekarang. Dan yang menariknya, Menteri-Menteri Kabinet di bawah Anwar Ibrahim juga telahpun bersetuju dipotong gaji untuk sekian tarik sehinggalah keadaan ekonomi Malaysia dalam keadaan yang stabil. Jauh sekali perbezaan dengan para pemimpin-pemimpin sebelum ini. Para pemimpin sebelum ini bukan sahaja ambil gaji, bahkan minta naik gaji. Anwar pula lain, dia mementingkan kesejahteraan rakyat dan negara ini. Dipetik daripada BH Online, Anwar disahkan masih tidak ambil gaji, bahkan potongan gaji menteri akan diteruskan. Pastinya ini yang kita mahu, pemimpin yang luar biasa. Datu Sri Anwar Ibrahim memaklumkan komitmennya untuk tidak mengambil sebarang gaji sebagai Perdana Menteri masih berkuat kuasa sehingga kini, biarpun ekonomi negara sudah menampakkan pemulihannya. Malah, Perdana Menteri berkata potongan gaji sebanyak 20% kepada Menteri-Menteri juga masih diteruskan. Sekarang ini belum, setakat ini saya nak umumkan saya tidak ambil gaji dan potongan 20% bagi yang lain menteri selagi ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Hari ini baru ada perubahan pemulihan ekonomi, tetapi belum pulih sepenuhnya. Katanya pada sidang media selepas berakhir, program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan 2024 yang berlangsung di Cyberjaya sejak semalam. Pada sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022, Anwar berkata, beliau tidak akan mengambil gaji bagi jawatan itu dan menyifatkan ia sebagai langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Saudara-saudara sekalian, memang kita sangat tertarik dengan gaya pimpinan Anwar Ibrahim sehingga beliau sanggup tidak mengambil gaji untuk sudah lebih setahun. Pada waktu beliau mengumumkan perkara ini, ada banyak orang yang pesimis yang menyatakan tidak yakin, yang menyatakan itu hanya cakap kosong tapi nampaknya apa yang Anwar telah janjikan telah pun berlalu setahun sudah berbanding, berbeza dengan pemimpin sebelum ini yang ramai dianggap sebagai makan gaji buta. Ada yang tak tahu apa fungsinya, ada yang tak tahu pun kewujudannya tapi gaji terus jalan. Ada juga ahli-ahli parlimen yang tak langsung hadir parlimen begitu lama tidak hadir parlimen tapi ambil gaji ahli parlimen. Tapi Anwar Ibrahim jauh sekali beza kepimpinannya. Beliau mahu ekonomi negara ini kekal pulih sepenuhnya barulah dia mengambil gaji tersebut. Sekian dulu untuk kali ini, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nanselin Unity Channel. SPRM sahkan bahwa anak mahadir yaitu Mirzan Mahadir diarahkan istiar aset dalam 30 hari. 30 hari lagi kita akan tahu berapa jumlah kekayaan aset yang dimiliki oleh anak Tun Mahadir ini yaitu Mirzan Mahadir. Hanya 30 hari. Tetapi adakah beliau akan cuba meminta penangguhan demi penangguhan pula untuk mengistiharkan harta beliau dan ada netizen kata inilah hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia yaitu mengetahui berapa sesungguhnya kekayaan keluarga anak-anak Tun Mahadir. Saudara-saudara sekalian, SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, telah menyerahkan perintah notis kepada ahli perniagaan yaitu Mirzan Mahadir untuk mengistiharkan aset dalam tempoh 30 hari dalam siasatan berhubung maklumat dalam kertas Panama. Dalam kenyataan hari ini, SPRM berkata notis itu diserahkan Mirzan yang merupakan bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad semalam ketika dia hadir di ibu pejabat Suruhanjaya antirasuah berkenan di Putrajaya. SPRM mengesahkan telah memanggil ahli perniagaan Mirzan bin Mahadir semalam ke ibu pejabatnya di Putrajaya untuk membantu siasatan yang sedang dijalankan. Mirzan hadir ke ibu pejabat SPRM pada pukul 9.30 pagi semalam dan satu perintah notis telah disampaikan kepada beliau di bawah seksyen 36 dalam kurungan 1 kurungan B akta SPRM 2009 yang menghendaki beliau mengistiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempo 30 hari daripada tarik notis tersebut kata SPRM. Jelas SPRM perintah itu adalah tindakan lanjut daripada siasatan berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan JLC. Siasatan dijalankan di bawah akta SPRM 2009 dan akta pencegahan penggumbahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. SPRM berkata pihak mereka memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkait dan dinamakan dalam laporan kertas Pandora juga kertas Panama. sehingga kini seramai 10 orang saksi telah dipanggil bagi tujuan dirakam penyataan serta SPRM sedang mengkaji dokumen kewangan serta pemilikkan aset entiti-entiti yang tersenarai dalam laporan-laporan tersebut dan siasatan masih giat dijalankan kata Suhan Jaya itu. Kertas Panama merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma guaman yang berpengkalan di Panama pada 2016. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Kertas Pandora dan Kertas Penama adalah dua pendedahan berasingan oleh Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa ICIJ dengan kerjasama rakan kongsi di seluruh dunia termasuk Malaysia kini. Kertas Pandora yang diterbitkan pada 2019 melibatkan kebocoran 11.9 juta dokumen daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang mengkhusus dalam penubuhan syarikat cengkerang syel di kawasan pelindungan cukai. Kertas penama yang didedahkan pada tahun 2011 melibatkan kebocoran sebagian besar rekod daripada penyedia perkhidmatan firma guaman penama Masyok Van Sika. Firma ini menyediakan perkhidmatan untuk penubuhan entiti di kawasan pelindungan cukai di mana undang-undang privasi sangat ketat sehingga akaun yang ditubuhkan hampir tidak dapat dikesan. Apakah yang disorok oleh kertas penama tentang Mirzan? Dalam kertas penama Mirzan telah disenaraikan sebagai telah mendaftarkan firma British Virgin Islands Sarja International Ltd pada tahun 2002 tetapi firma itu dianggap tidak aktif pada 2006 dan dihentikan. Bagaimanapun ketika dihubungi wakil Mirzan menafikan penglibatannya dalam Sergio International Ltd atau hubungan firma itu dengan Crescent Group of Companies. Mirzan pada masa itu adalah ketua pegawai eksekutif Crescent Capital sebuah syarikat induk dan penasihat kewangan. Pada 2013 dalam satu lagi siasatan bersama ICIJ Malaysia kini melaporkan bahawa Mirzan adalah antara kira-kira 1.500 rakyat Malaysia yang mempunyai firma luar pesisir yang berhasil didedahkan dalam dokumen yang dibocorkan kepada konsortium wartawan pada masa itu. Dalam kebocoran itu digelar sekresi fosial Mirzan telah disorot memiliki Crescent Energy Ltd Utara Capital Ltd dan Al Saad Investment PTI Ltd semuanya berpengkalan di Labuan. Bidang kuasa luar pesisir seperti BVI dan Panama sering digunakan oleh individu bernilai tinggi untuk menyimpan aset mereka. Walaupun memiliki syarikat luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, terdapat tekanan awam untuk lebih ketelusan syarikat dalam amanah yang ditubuhkan dalam bidang kuasa sedemikian di sana untuk memerangi pengelakan cukai dan penggubahan wang haram. Beberapa komen daripada netizen ialah kerajaan tak perlulah cuba lencongkan masalah rakyat hari ini sebab beras tempatan tak ada kata beliau. Nina apa pula ceritanya kata beliau lagi. Ada lagi yang berkata bahawa tahniah SPRM siasatan keseluruhan keluarga. Ada lagi yang menulis Hang Tuah kata dia kepada Mahathir kau awak dah tak dapat modal lain lagi sekarang giliran awak keluarga awak pula yang disiasat SPRM begitulah Najib dahulu katanya tunggu masa kamu kamu sedang dalam siasatan dan habis modal kata beliau lagi ada lagi yang kata Mahathir dah start goyang kata seorang lagi Golden Fish kata patutlah Mahathir begitu bising baru-baru ini yang menarik Eagle Baby kata ada bayar semua cukai yang pandai kutip cukai saja daripada semua rakyat tapi yang ini ada bayar cukai soal beliau lagi Red Mongus kata ini semua salah DAP kata beliau sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe lagi bye bye